Halo sahabat kaya mafis, berjumpa lagi di hari selasa, waktunya menyimak Madura Storia Kabupaten Sumeneb menjadi kabupaten yang disebut-sebut sebagai kota wisata di pulau Madura Aneka macam destinasi wisata tersaji di kabupaten paling ujung pulau Madura itu Mulai dari wisata religi, alam, hingga buatan Sahabat kaya mafis, tinggal pilih saja yang mau menghabiskan masa libur akhir tahun ke daerah tersebut Memintum akhir tahun ini, begitu banyak wisatawan yang ingin menghabiskan masa liburnya di pantai Dengan view yang amazing, ditemani dengan angin yang spoy-spoy Aduh, bikin segera capcus deh Jangan salah, di Kabupaten Sumeneb, imajinasi itu sudah pasti ada Bukan sembarang pantai, tapi pantai yang berada di pulau-pulau Ya iyalah, Sumeneb memiliki 126 pulau Sahabat kaya mafis yang sudah penasaran, ini dia rekomendasinya Pulau Oksigen Di Indonesia terdapat Pulau Oksigen, pulau yang memiliki kadar oksigen terbaik kedua di dunia Setelah di Laut Mati di Yordania, iyalah di Pulau Giliang Secara letak geografis masuk ke kecamatan Dungke, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Tingginya kadar oksigen di daerah tersebut didasari oleh kondisi gili iyang yang masih alami Serta banyak pohon yang tumbuh subur dan juga rindang Dampaknya, banyak penduduk di pulau ini berusia di atas 100 tahun dan hidup sehat hingga sekarang Wow, keren bukan? Siapa nih yang tidak tertarik menghirup segarnya udara di daerah dengan kandungan kadar oksigen terbaik kedua di dunia Ke Pulau Kiliang itu sekitar 28 km dari jantung kota Sumeneb Pelabuhan untuk menyeberang ke sana, ia bisa lewat Pelabuhan Dungke Sekitar 30 menit dari jantung kota Sumeneb Kili Labeg Kili Labeg merupakan salah satu tujuan wisata paling favorit ketika berkunjung ke Kabupaten Sumeneb Pelau ini tak begitu besar namun lautan yang mengelilingnya sangat indah sekali Laut biru kehijauan yang memungkinkan pengunjung melihat berbagai jenis ikan dan karang menari di dalam air Bagaimana seru bukan? Bagi yang senang snorkeling di dekat rumbu karang, sahabat kemavis bisa melakukannya Kalau tidak bawa peralatan sendiri, bisa sewa kok Cara letak geografis Gili Labeg masuk desa Kombang, kecamatan Talango, Kabupaten Sumeneb Atau berada di sebelah timur tenggara Pulau Talango tersebut Pantai Sembilan Pantai Sembilan ini juga menjadi salah satu destinasi pulau di Sumeneb yang paling diminati juga Selain aksesnya yang lebih dekat ketimbang dua pulau sebelumnya, keindahannya juga tidak kalah menari Di Pantai Sembilan wisatawan akan dimanjakan dengan birunya air laut dan putihnya pasir Hingga beberapa spot foto yang tentunya instagramable banget deh Yang mau bermalam juga disediakan loh Penginapan unik dan lucu yang langsung berada di tepi pantai Serta bisa mendirikan tenda juga kok disana Cara letak geografis Pantai Sembilan itu berada di desa Beringsang, kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumeneb Bagaimana sahabat KM Office, rekomendasi destinasi pulau di Sumeneb? Menarik bukan? Bagi yang punya saran pulau lain yang juga menarik di Kabupaten Sumeneb Silahkan tulis di kolom komentar Bye bye